Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani akan meminta kepada tim sukses masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden untuk membicarakan masalah debat calon wakil presiden. Puan Maharani mengajak Komisi Pemilihan Umum membicarakan bersama tiga tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres terkait berubahnya format debat Pilpres 2024. Karena masyarakat sangat penting untuk mengetahui visi dan misi dari masing-masing pasangan. Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Kebun Raya Indrokilo, Boyolali, Jawa Tengah. Puan berkeliling area Kebun Raya Indrokilo didampingi Bupati Boyolali, Said Hidayat. Ditanya mengenai debat calon wakil presiden yang diadakan oleh pihak KPU RI, Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan mengatakan, pihaknya akan mengajak Komisi Pemilihan Umum KPU membicarakan bersama tiga tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres terkait berubahnya format debat Pilpres 2024. Hal ini untuk menyamakan persepsi agar masyarakat bisa melihat visi misi paslon Capres-Cawapres dalam debat, Puan menyebut sesuai dengan aturannya memang akan diadakan lima kali debat Capres dan Cawapres. Lebih lanjut, Puan mengatakan tidak akan mendesak KPU harus ada debat khusus Cawapres, pihaknya akan mengikuti aturan yang ada. Kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali. Karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden, tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan. Sesuai dengan aturannya memang akan diadakan lima kali debat Capres dan Cawapres. Sebelumnya, debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak lima kali ini menggunakan format dengan diadiri oleh Capres-Cawapres. Berbeda dengan Pilpres 2019, format debat kali ini tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Taufik Irvani, Semarang TV